Halo selamat pagi siang malam bapak ibu mas mbak adik-adik mahasiswa sekalian ketemu lagi dengan surya untuk bersama-sama kita mengeksplorasi python baik kita lanjutkan sesi tutorial python kali ini dengan sesi keempat yaitu atau variabel di python oke di empat ini kita akan terakhir menggunakan python konsolnya python shell atau python interaktif shell atau interaktif command setelah istilahnya apa oke pertama kita masuk dulu ke shell python jadi variabel itu boleh diberikan dalam bentuk intinya variabel menggunakan karakter ya misalnya saya menggunakan karakter huruf minimal satu karakter misalkan huruf a b c d dan seterusnya atau huruf besar a b c d dan seterusnya atau digabung dengan angka juga boleh atau digabung dengan tanda underscore ya garis di bawah contohnya variabel a sama dengan 3 atau b sama dengan saya misalnya ya jadi a disini adalah integer b adalah string c misalnya adalah nah kalau saya beri seperti ini empat kira-kira bentuknya variabelnya untuk c adalah string atau integer sudah pasti string ya karena ada tanda kutip sehingga tidak mungkin kita menjumlahkan a dengan c kenapa karena apa integer dan string tidak bisa dijumlahkan supaya string c ini bisa jadi integer ya kita harus convert dia dulu kepada integer atau kepada floating ya karena integer hanya bisa dijumlahkan dengan integer atau dengan floating contoh a plus integer dari c seperti ini ya atau a plus floating dari c oke nah itu tentang variable kemudian saya boleh juga memberi variable dalam bentuk huruf besar misalkan u sama dengan saya saya sudah pergi misalnya u pergi ya atau nah biasanya kalau kita membuat variable itu sedapat mungkin variable itu mudah dimengerti dan mudah di trace kembali jadi sebaiknya kita menggunakan kata itu lebih baik contohnya saya menggunakan variable apa ya angka misalnya angka sama dengan 3 ini adalah variable angka kemudian saya punya variable yang isinya list misalnya atau array ya list atau array vector gitu ya vector sama dengan 2 4 5 5 6 nah ini bentuknya vector jadi kalau kita mau lihat ini adalah variable angka ini adalah variable bentuknya vector oke jadi dengan menggunakan kalimat kata itu akan lebih mudah mengenali atau kita mengingat kembali daripada kita menggunakan variable dalam bentuk satu huruf seperti ini atau kita mau gabungkan dengan angka juga boleh misalkan vector 2 nah seperti ini gabungkan angka dan underscore misalnya itu juga bisa misalnya isinya 6 3 1 jadi kalau kita lihat isinya vector 2 seperti ini atau kita gabungkannya vector 3 tanpa underscore juga bisa misalnya 10 11 11 vektor 3 kemudian boleh nggak vector di jumlah kanan vector vector plus vector 3 kalau kita jumlahkan berarti kita menggabungkan ya kita menggabungkan antara 2 vektor kita lihat vector isinya tadi 4 anggota vector 3 isinya 3 nanti operasi penjumlahan vector itu kita akan bahas nanti kemudian ini kita khusus variable dulu sekarang nanti akan ada pelajaran khusus tentang array nanti kita akan lanjutkan ke sana oke kemudian kalau saya mau menggabungkan di dalam suatu variable array itu juga nanti sebetulnya di array ya tapi nggak apa-apa udah terlanjur sih antara angka dan string sorry antara integer dan string apakah bisa? ya bisa saja misalkan saya punya variable gabungan isinya ada string satu ada angka seperti ini jadi ini string ini string kemudian ada angka seperti ini jadi kalau kita lihat satu dan dua ini adalah integer sorry string empat adalah integer nah saya mau akses 2 tambah 4 bisa nggak sih? gab nah ini bocoran ya di array atau di list itu kita mengakses anggotanya dengan index jadi ini indexnya index 0 yang kedua indexnya 1 yang ketiga indexnya 2 jadi index itu dimulai dari 0 ya hitungan selalu dimulai dari 0 jadi gap 0 itu isinya 1 gap 1 isinya 2 gap 2 isinya 4 nah saya mau jumlahkan nih gap 1 dan gap 2 bisa nggak? pasti nggak bisa ya karena ini satu bentuknya string satu bentuknya integer string dan integer tidak bisa di di content internet ya tidak bisa di jumlahkan di operasikan penjumlahan antara keduanya nah supaya tadi udah dibahas ya supaya tadi bisa digabung ini harus saya ubah dulu bentuknya ke dalam floating atau ke dalam integer ya supaya bisa di dijumlahkan atau di kalikan atau dilakukan operasi matematika yang lain oke ya apalagi ya itu tadi tentang variable jadi intinya untuk membuat variable sebaiknya kita menggunakan kata ya jangan satu karakter saja kita boleh menggunakan satu karakter misalnya kalau dia memang menggunakan cuma dibutuhkan untuk incremental misalkan nanti kita belajar for loop misalkan for i diantara apa gitu ya for i diantara apa jadi boleh satu karakter jadi kalau untuk operasi yang lain sebaiknya 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 isipan dalam coklatan baik demikian tentang variable terima kasih sebab kami di tutorial selanjutnya salam alhamdulillah selamat menikmati